Anda menyaksikan news update pemirsa, tim Manggala Agni Daops Tinanggea, Sulawesi Tenggara menerobos daerah terisolir untuk menyalurkan bantuan logistik terhadap warga yang terdampak banjir. Ratusan korban banjir di tiga desa masih terisolir dan mulai kelaparan. Tim Manggala menggunakan rakit untuk melintasi daerah banjir ekstrim hingga 5 km. Tim membutuhkan waktu 3 jam untuk sampai ke lokasi. Berbagai bantuan berupa makanan, siap saji, selimut, dan obat-obatan langsung diberikan kepada warga. Warga di kecamatan Angga Beri masih terisolir. Mereka mulai kelaparan karena keterbatasan logistik setelah berhari-hari terendam banjir. Selanjutnya, Kepala Daops Manggala Agni Tinanggea, Sulawesi Tenggara, Yanuar, Panca, Kusuma mengungkapkan pihaknya akan terus menyalurkan bantuan meski medannya sulit serta banjir yang terus meluas. Jumlah kakak di Kelurahan Andabia itu ada 140 kakak dengan jiwa 507 jiwa. Itu aksesnya Pak di sana terkepung banjir. Memang perjuangan masyarakat ini sudah cukup panjang. Ternyata dari hari sebelum lebaran sampai setelah lebaran mereka sudah terkepung banjir. Jadi ada 500 jiwa yang sekitar di Kelurahan ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini bermanfaat untuk masyarakat. Terus kami ke depan juga masih memantau situasi bu ya. Jadi kami tidak putus hari ini saja, sampai besok pun kami masih akan upayakan yang terbaik.